Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Cangkro Ilmu kemarin kita telah membahas fisika kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA mengenai satuan hari ini kita ingin melanjutkan dengan buku yang sama dari Bapak Joko Sumarsono buku BSE atau buku sekolah elektronik kemarin kita telah membahas bab 1 besaran dan satuan hari ini kita ingin membahas bab 2 oke nah bab 2 ini mengenai gerak lurus nah ini konsep, beta konsep atau bahkan bahwa gerak itu salah satunya gerak lurus nanti ada gerak melingkar akan dibahas di bab lain nah gerak lurus ini yang menjadi keywordnya hasilannya atau kata kuncinya atau beberapa acuannya yang harus diperhatikan adalah titik acuan yaitu titik mula-mula lalu jarak ada gerak maka ada perpindahan ada jarak nah seperti itu nah titik tadi jarak dan perpindahan ini nantinya akan menurunkan atau menghasilkan suatu kelajuan atau kecepatan ketika kita berpindah pasti ada maaf kita bergerak maka kita berpindah tentu kita mengalami sebuah kecepatan dan kelajuan nah nanti ada kelajuan tetap sehingga menjadi gerak lurus beraturan atau kelajuan dan kecepatan yang berubah atau mengalami percepatan sehingga akan menjadi gerak lurus berubah beraturan kelajuan sendiri itu ada kelajuan rata-rata kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat apa bedanya kelajuan kecepatan dan percepatan nah percepatan sendiri juga ada percepatan rata-rata ada percepatan sesaat dimana percepatan yang tetap artinya percepatannya konstan pada waktu tertentu nah dia akan menghasilkan gerak lurus berubah beraturan gerak lurus berubah beraturan sendiri nantinya akan menjadi gerak lurus jatuh bebas seperti kisah Newton ketika sebuah apel jatuh itu kan contoh gerak jatuh bebas kalau ada gerak vertikal ke atas ini misalkan kita melempar sebuah bola seperti itu nah itu contoh dari percepatan itu ketika kita naik motor kita menaikkan gasnya menaik artinya menaikkan kecepatannya nah itu contoh percepatan nah ini kita akan bahas satu per satu ini contoh yang benda yang benda atau alat transportasi yang sering mengalami gerak nanti detailnya bisa dibaca sendiri kita akan coba agak cepat karena materinya cukup banyak jadi kedudukan disini tadi yang di titik acuan itu bisa dianggap sebagai kedudukan lalu ada jarak dan perpindahan kedudukan ini apa kedudukan ini adalah letak atau posisi suatu benda bergerak misalkan kereta ini bergerak dari atau menuju stasiun kalau dia meninggalkan berarti dia bergerak dari stasiun kalau dia menuju berarti dia bergerak menuju ke stasiun atau istilahnya datang seperti itu nah kedudukan ini penting untuk mengukur jadi ibaratnya kalau teman-teman punya penggaris titik nolnya dimana itulah kedudukan seperti itu ini ada contohnya bisa diwajar sendiri karena jika tidak ini juga kita tidak bisa menentukan misalkan ini dijelaskan disini bahwa Yogyakarta berjarak 60 km nah ini tidak tahu 60 km itu dari mana apa dari Pantai Selatan apa dari Gunung Kidul apa dari Solo makanya itu penting sebuah titik acuan nah titik acuan ini juga biasa digambarkan mengelalui koordinat Kartesius nah disini ada absis dan ordinat ada sumbo E dan sumbo Y ini untuk mempermudah nah ini disini dicontohkan misalkan seseorang ini berjalan ke timur 50 meter jadi X positif ini jadi harus diingat bahwa yang disini atau ini dianggap X positif Y positif sama seperti koordinat biasanya disini X positif Y negatif disini X negatif Y negatif disini atau area 4 X negatif Y positif bisa dikoreksi ini di matematika juga ada nah jadi ini dianggap permisalan jadi Y positif X positif ini dianggap orang berjalan ke timur 50 meter lalu dia kembali lagi 30 meter nah maka perpindahannya dianggap 20 meter jadi perpindahan ini dari titik awal yaitu 0 ke titik terakhir nah itu dianggap perpindahan nah seperti itu nah ini dicontohkan tapi kalau kita menghitung jarak total ya harus dari awal dari semua gerak maksud kami jadi semua lintasan atau semua yang dilalui jadi kalau disebut jarak total itu dari titik awal titik 0 ini bergerak 50 lalu bergerak lagi 30 itu disebut jarak total tapi kalau perpindahan hanya melihat jarak awal dan jarak akhir seperti itu nah ini nah biasa disimbolkan juga sebagai delta X delta X itu berarti titik akhir atau X2 dikurangi titik awal X1 jadi tadi kan kayak ini ini disini 0 disini 20 karena yang diminta berapa perpindahannya jadi kan X2 nya 20 X1 nya 0 nya tadi sama dengan 20 atau dicontohkan ini misalkan dia bergerak dari titik 10 ke titik 30 maka X1 sama dengan 10 X2 sama dengan 30 maka perpindahannya adalah 30 minus 10 atau 20 ya ini sama ini contoh jadi ini hanya arah jadi kalau ke kanan dianggap positif ke kiri dianggap negatif atau perlawanan seperti itu oke itu itu contoh dari titik acuan jadi sekali lagi kedudukan atau titik acuan itu titik awalnya titik nolnya atau titik permulaan jadi kadang tidak titik nol tapi sudah seperti ini titik plus 10 berarti ini sebagai titik kedudukan atau titik awalan lalu disini ada jarak ya tadi jarak itu ya semua lintasannya ini walaupun dia muter ke timur ke barat ke timur ke barat ke timur ke barat kayak orang jalan di tempat itu ya tetap nanti jaraknya dihitung semua tapi kalau perpindahannya cuma awal dan akhir itu bedanya oke selanjutnya kita bahas kelajuan dan kecepatan jadi kelajuan dan kecepatan ini pada dasarnya mirip pada dasarnya mirip rumus rumusnya mirip disini disebut disebutkan ini rumusnya kelajuan rata-rata atau laju rata-rata itu V sama dengan S per T tapi kalau kecepatan rata-rata itu sama dengan delta S per delta T apa bedanya nah ini sebenarnya simbol yang memudahkan saja jadi sebenarnya sama pada prinsipnya sama nah cuman tadi harus diingat bahwa laju itu perpindahannya jadi hanya titik awal dan titik akhir kalau kecepatan itu jaraknya nah ini seperti ini contohnya jadi ini langsung saya lihat contohnya dimana seorang berjalan 50 meter ke timur yang tadi kemudian ke barat 30 meter maka jarak total adalah ya 50 plus 30 atau 80 tapi perpindahannya hanya 20 maka disini yang disebut laju rata-rata itu maaf koreksi ya tadi untuk laju rata-rata itu berdasarkan jarak dibagi waktu namun kalau kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi waktu jadi lajunya ini berarti jarak total 80 meter dibagi waktunya waktunya kan sama 50 detik maka ketemu lajunya 1,6 kalau kecepatan itu perpindahan jadi sekali lagi poinnya hanya disini kalau laju rata-rata itu jaraknya kalau kecepatan rata-rata itu perpindahannya oke bisa dilanjutkan nah disini yang paling penting ini mungkin sudah pernah di pelajari di SMP bahwa kecepatan itu mempunyai satuan meter per detik kita tahu bahwa meter ini adalah simbol atau satuan dari besaran pokok jarak atau panjang S itu simbol dari maaf satuan dari besaran pokok waktu maka bisa dilihat yang kiri V sama dengan satuannya M dibagi S yang kanan S sama dengan M yang T sama dengan S maka benar seperti itu jadi untuk menghafal rumus itu kita bisa dibantu untuk melihat satuannya ini sama ini contoh saja ini pakai koordinat tadi nah ini rumusnya bisa dilihat jadi X atau S itu sama jadi biasanya kalau V itu dari kata velocity atau kecepatan bisa dilihat di kamus bahasa inggrisnya untuk T itu dari kata timer atau time nah itu waktu S ini biasa S ini dalam literasi susah apa S hubungan dengan jarak tapi biasanya kita menganggapnya ini persepsi saja untuk mempermudah S ini dianggap separate atau separate itu tulisannya jadi nah separate itu kan terpisah artinya ada jarak hanya untuk mempermudah S ini bisa disubstitusi dengan X nah kalau dia pakai koordinat seperti ini nah itu mudah-mudahan mudah dipahami jadi sekali lagi diingatkan bahwa untuk laju itu dari jarak total kalau kecepatan itu berpindahan nah ini poinnya jadi untuk mempermudah menghafal atau memahami kita harus mencari ini kata-kata yang berhubungan kayak laju jarak kecepatan berpindahan itu untuk mempermudah menghafal ini contohnya bisa dilihat nah lalu disini ada disingung sedikit kecepatan sesaat kecepatan sesaat nah ini apa ini V sama dengan limit delta T arah 0 delta X per delta T jadi V ini sama dengan limit ini membacanya delta T mendekati 0 jadi mendekati 0 ini bukan 0 tapi sudah menuju 0 artinya bisa 0,0000 000000 1 seperti itu artinya itu waktu yang seminimum mungkin atau kalau kita pakai alat ukur detiknya itu ada mungkin sampai 0,1 atau sekian gitu nah itu jadi ini bagaimana menggambarkannya nah ini coba kita coba disini misalkan nih kita itu punya punya waktu yang berjalan seperti ini punya maaf punya kecepatan nah ini kecepatannya ini V nya ini waktunya kita itu ingin tahu disini nah ini kan ini bisa aja ini dalam satu detik maksudnya jarak kotak ini bisa dalam detik kalau kecil kita ini hancun tuh misalkan kayak ini ini kalau secara ini ukuran 99 dia kelihatan 4 kotak nah tapi kalau dikecilkan lagi dia menjadi berapa 6 kali 6 36 kotak dikecilkan lagi kecil lagi itulah yang dimasuk limit mendekati 0 jadi sekecil mungkin nah itu nah biar mudah kita tandai disini kita coba tandai disini ini ya ini ya nah ini kan misalkan ini coba dikasih angka disini angkanya 1 ini ilustrasi untuk menggambarkan ini biasanya agak susah membayangkan limit karena memang ini bukan konsumsi untuk SMA hanya untuk menggambarkan nah biasanya ini dipakai kalau teman-teman sudah dijenjang yang lebih tinggi atau paling enggak kelas 2 tapi kalau kelas 1 enggak terlalu banyak ini untuk menggambarkan nah ini saya coba ini setara ini nah kita itu ingin tahu kecepatannya berapa disini kasih warna beda misalkan pen nah kita itu ingin tahu kecepatannya disini 1 detik oh oke gampang nah kita kita kecilkan kalau tadi kalau ini 1 detik berarti ini setengah detik kita kecilkan lagi disini nah ini tadi setengah detik disini ini disini 0,25 detik kita kecilkan lagi nah ini tadi disini nah tadi disini 0,5 detik kalau kesini 0,4 ini 0,3 nah yang ini ini 0,2 berarti ini 0,25 kita kecilkan lagi nah kan kecil makin kecil itulah yang disebut limit mendekati 0 mudah-mudahan paham ini hanya untuk knowledge saja untuk pengetahuan jadi ini nanti dijenjang lebih tinggi jadi disimpulkan delta X per maaf V sama dengan limit delta T mendekati 0 delta X per delta T jadi nanti ada jaraknya jarak awal jarak akhir dikurangi jarak awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal sama rumusnya hanya dia mencari nilai paling kecil nanti karena ada hubungannya sama integral maupun diferensial nanti bisa dipelajari di matematika oke next lanjut nah disini ini sudah membahas percepatan saya ingin mencontohkan sedikit nah misalkan ini untuk memberikan gambaran jadi sederhananya kita punya 1.1 dan 2 kita misalkan ini jombang ini Surabaya jaraknya ini jarak jombang Surabaya misalkan 70 km nah ini sebagai S nya kita tulis saja disini jarak kita butuh waktu 2 jam nah maka berapa V nya ya seperti tadi 70 dibagi 2 jam sama dengan 35 km per jam nah ini pertanyaannya kalau mau merubah menjadi meter per detik nah gimana caranya ya sudah ini sama dengan 35 dikasih 03 meter dibagi 1 jam itu berapa detik sama dengan 3600 detik nah ini nanti ketemu nilainya coba dihitung sendiri jawabannya seperti itu cara merubah jadi ini nanti ketemu sekian meter per detik atau per sekund selainnya seperti itu nah itu nah jadi ini juga untuk menggambarkan jadi misalkan ini kan normal kita jalan terus dari Jumbang ke Surabaya jalan jalan lancar ternyata disini macet atau seperti base jadi kita ilustrasikan jadi ini untuk membantu mengilustrasikan jadi kayak base disini macet disini nurungkan penumpang disini ada kereta lewat nah disini berhenti lampu merah misalkan nah ternyata waktunya beda-beda nah disini misalkan 30 menit disini sama 30 menit jarak artinya jarak ini kesini 30 menit disini 10 menit disini saat 60 menit nah jarak ini 60 menit misalkan misalkan terus disini 30 menit 30 menit sama dengan 3 jam 40 menit nah jadi kecepatan rata-rata itu untuk untuk memberikan gambaran biasanya kita itu kesulitan menghafal rumus atau memahami makna dari suatu persamaan karena kita tidak bisa memvisualisasikan dalam kehidupan sehari-hari nah seperti ini jadi kalau yang awalnya tadi itu lancar dari Jombang ke Surabaya lancar jarak 70 jaraknya sama ya ini ya ini jaraknya sama jaraknya sama 70 kilometer misalkan jadi kalau yang pertama itu lancar mungkin naik tol langsung dari bandar gedung mulia sana atau dari tol Jombang langsung ke Waru Surabaya nah itu lancar 70 kilometer 2 jam misalkan nah tapi ada yang lewat bawah ini disini dia dari Jombang lewat Mojokerto misalkan terus lewat Krian lewat mana lagi misalkan Kletek dan lain sebagainya disitu kan ada macetnya ada berhentinya dan lain-lain nah ini waktunya ternyata bukan 2 jam lagi tapi 3 jam 40 menit nah maka kecepatannya berapa nah itu kan dia bisnya atau mobilnya 3 sirim 3 sirim 3 sirim tapi menghitung kecepatan itu sama ya sama S dibagi T maaf nah artinya sama dengan 70 kilometer di bagi 3 jam 40 menit 3 jam 40 menit itu atau biar tidak susah 10 kilometer saja dibagi 220 menit nah nanti atau sama dengan 70 ribu meter dibagi 220 dikalikan 60 untuk jadi detik sebentar pakai kalkulator nah 1 3 2 0 0 detik nah berapa kecepatannya ini jawabannya 5,3 meter per detik nah kalau yang ini berapa tadi nah ini jawabannya nah ini jawabannya 9,7 meter per detik nah ini masuk akal jadi kalau lancar dia per detiknya menempuh jarak 9,7 atau hampir 10 meter tapi karena macet berhenti-berhenti dia cuma 5 meter atau 5,3 meter lah jadi teman-teman disini harus bisa membayangkan aktualnya oh iya ya kalau naik lebih cepat kalau naik lewat bawah karena macet-macet lebih lama itulah pentingnya jadi kita bisa membayangkan oh kecepatan rata-rata itu seperti ini loh nah nanti nah ini sama ini kan hanya pakai koordinat dan lain sebagainya contoh soal pun sama nah itu mudah-mudahan paling tidak teman-teman bisa membayangkan dulu apa sih kecepatan itu terus apa sih fungsinya jadi sebenarnya hampir semua orang itu tahu bagaimana untuk mengukur kecepatan rata-rata biasanya kalau kita ketemu orang misalkan tadi naik base turun di bumu rasi kan pasti ditanya berangkat jam berapa ternyata disitu sudah jam 11 berangkatnya bilangnya jam 7 artinya kan 4 jam pasti orangnya akan bilang oh macet ya oh ada kecelakaan ya karena orang sudah bisa memperhitungkan oh biasanya itu kalau jombang Surabaya paling enggak 1 jam setengah atau 2 jam ini sampai 4 jam artinya ada sesuatu oh bener ada kecelakaan itulah fungsinya disini teman-teman mempelajari jadi semua fenomena di kehidupan kita lingkungan kita itu pasti berhubungan sama fisika tapi kadang orang enggak sadar bahwa itu yang dibahas itu fisika oke ini dibahas sedikit percepatan jadi kalau tadi ada kecepatan atau kelajuan itu jarak dibagi waktu kalau percepatan itu kecepatan dibagi waktu jadi dibagi waktu 2 kali istilahnya nah jadi tadi kalau yang tadi delta S atau delta X dibagi delta T untuk yang kecepatan kalau yang percepatan simbolnya A itu dari kata acceleration bisa dicek di kampusnya jadi acceleration atau A sama dengan perubahan kecepatan nah tadi sama jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal jadi tadi yang naik sepeda motor ini awalnya kan kecepatannya 0 terus ini digas naik gini ya nah misalkan sampai 80 ternyata itu dihitung butuh waktu 60 detik misalkan nah maka percepatannya berapa ya tadi terakhirnya kan 80 kecepatan terakhir dikurangi cepatan awal 0 berarti delta V nya 80 delta T nya berapa T2 nya tadi kan butuh 60 detik dibagi T1 0 maka A sama dengan 80 per 60 atau sama dengan 1,33 seperti itu itu contoh visualisasi jadi teman-teman disini harus benar-benar bisa memvisualisasi nah ini sama apa itu percepatan sesaat ya sama jadi tadi kalau yang contoh ini itu kan kita ingin tahu kecepatan pada waktu yang seminimum mungkin kalau yang ini sama kita ingin tahu percepatan pada waktu yang bisa diukur atau seminimum sama oke jadi prinsipnya itu jadi terkadang kalau kita kesulitan memahami kita mencari dulu visualisasi persamaan ini seperti apa kayak tadi nah ini sama juga ini contohnya orang naik sepeda balap nah dia kan ketika start langsung di apa istilahnya dikayu sepedanya seput semakin lama semakin cepat 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 nah itu sama itu juga contoh percepatan sama kayak kita naik pesawat mungkin teman-teman hampir semua sudah pernah naik pesawat jadi waktu start pesawat itu misalkan disini dia kesini kesini semakin cepat sebelum akhirnya take off atau terbang nah itu juga contoh percepatan oke kita lanjut tadi kita sudah dapat titik acuan jarak perpindahan kecepatan dan percepatan maka ini aplikasinya yaitu gerak lurus beraturan jadi memahami gerak lurus beraturan itu artinya teratur nah pokoknya beraturan itu artinya teratur artinya artinya hanya tetap jadi sekali lagi saya ulangi jadi gerak lurus beraturan ini artinya teratur teratur itu jalannya sama kalau jalannya sama itu berarti kecepatannya sama nah ini nah ini kan sama S sama dengan V per T sama tadi kan V sama dengan S per T jadi ini nah jadi kalau diibaratkan bentuk grafik itu grafiknya seperti ini jadi ini ini membayangkannya jadi gini kita di titik 0 kita ingin bergerak ke sini nah bergerak ini artinya jaraknya nambah terus waktunya juga nambah nah ini teratur nah atau namanya beraturan nah bentuknya S sama T nya ini diagonal grafik S versus T nya diagonal bisa dicoba di Excel nya jadi coba dikasih angka terhadap waktu dengan S nya ini S jaraknya sama tapi FV nya harus sama jadi kalau S dikali T itu sama disini jadi disini disini misalkan jarak 1 meter waktunya 1 detik V nya 1 jaraknya 2 meter T nya ikut 2 detik V nya 1 jarak 10 meter T nya 10 detik V nya 1 artinya V nya sama atau disini tetap nah tetap kecepatannya tidak berubah jadi gitu ya jadi grafik ini maknanya kalau disini jaraknya dia mengayu sepeda pada jarak 1 meter dia butuh 1 detik pada jarak 2 meter dia butuh 2 detik pada jarak 10 meter dia butuh 10 detik kalau dihitung dimana V sama dengan S seperti maka di jarak 1 meter ya dibagi 1 detik jarak 2 meter dibagi 2 detik jarak 10 meter dibagi 10 detik V nya sama nah ini contohnya nah ini contohnya nanti bisa dilihat sendiri oke itu contohnya nah ini kalau gerak lurus berubah beraturan namanya berubah berarti dia gerakannya berubah nah berubah ini maksudnya mengalami percepatan atau akselerasi nah ini contohnya jadi ini hanya merefresh dimana V sama dengan delta X atau X per X0 jadi sama X2 min X1 dengan X min X0 X0 juga sama nah jadi kadang kita bingung apa bedanya X1 X2 X0 X saja lah ini diselaskan bahwa ini hanya mencontohkan waktu jadi jadi 0 itu menganggap waktu pada titik 0 atau T sama dengan 0 nah sebut sedangkan T2 ini digantikan dengan T saja ini nah jadi X2 ini jadi X X1 jadi X0 kalau gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan titik acuannya pasti 0 nah seperti itu nah ini mengulang disini kita tahu bahwa A akselerasi itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal atau V min V 0 dibagi waktu nah jika dikalikan silang maka A dikali T atau T nya dipindah ke kiri nah segini seperti ini AT sama dengan V min V 0 nah rumus ini mencari kecepatan akhir nah maka V sama dengan kecepatan awal ditambah perubahan kecepatan pada waktu tertentu atau AT nah disini rumusnya jadi ini hanya mengganti T nya digeser nah ini untuk mengetahui berapa kecepatan akhirnya jika suatu soal itu diketahui kecepatan awal dan percepatannya dan waktunya nah ini nanti V ini dimasukkan ke rumus ini nah jadi tadi V sama dengan X akhir min X awal atau X min X 0 dibagi waktu T nya dikalikan ke kiri nah maka jadinya VT sama dengan X min X 0 atau X sama dengan X 0 plus VT VT nah lalu V ini diganti lagi nah diganti dengan apa nah nah jadi ini V nya ini diganti nah jadi nanti dengan apa V itu karena ini rata-rata bisa dianggap V 0 plus V per 2 nah maka diganti ini V yang atau ini V min mean namanya V rata-rata atau ada garisnya di atasnya ada kopianya diganti V nya jadi V 0 plus V per 2 nah V ini yang terakhir diganti lagi dengan ini nah maka jadilah V 0 plus V 0 plus at per 2 kali t nah ini dikeluarkan ini kan menjadi 2 V 0 nah dibagi 2 maka sama dengan V 0 t t nya jangan lupa yang sini tinggal a dibagi 2 kali t kwadrat kalau ini ada t ini ada t begitu nah ini kalau nanti teman-teman bisa integral atau diferensial ini mudah memahami ini mudah tapi untuk saat ini kita pahami seperti ini jadi kita ulangi bahwa V sama dengan jarak akhir dikurangi jarak awal dibagi waktu disubsitusi atau dikalikan hilang istilahnya maka didapatkan X sama dengan X 0 plus V t nah V ini karena V rata-rata itu sama dengan V 0 per V per 2 jadi dianggap rata-rata maka bisa dibagi 2 nah jadi kalau kita punya kecepatan awal 5 kecepatan akhir 10 berapa rata-ratanya 5 plus 10 bagi 2 seperti itu untuk mempermudah didapatkanlah seperti ini nah ini kalau diilustrasikan dalam bentuk grafik ini dimana ini sebagai X atau jaraknya yang sumbu X ini atau bawah ini ini dianggap sebagai waktunya maka dia didapatkan melengkung nah jadi ini harus dipahami oleh teman-teman bedanya apa kalau kalau yang ini ini S itu sama dengan V kali T atau T nya pangkat 1 maka grafiknya adalah seperti ini lurus atau diagonal namun untuk yang ini ini X atau S tadi itu T nya kuadrat maka bentuknya seperti ini atau parabola harus diingat jadi teman-teman kalau menggambar atau melihat gambar sudah tahu oh ini parabola ini pasti kuadrat nah seperti itu oh yang tadi bukan parabola diagonal berarti dia pangkat 1 jadi jangan bingung sama X dan S karena itu maknanya sama ini hanya permisalan saja nah untuk mempermudah menggambarkan jadi jangan sekali-kali jangan bingung X itu bisa diganti S nah ini ini turunan-turunan tadi diulang jadi ini sama ini cara menurunkannya bisa dicoba sendiri oleh teman-teman jadi sekali lagi harus dilihat satuannya seperti ini X ini adalah jarak satuannya adalah meter X 0 jarak satuannya meter benar ditambah V 0 T V 0 adalah meter per detik dikali detik maka V O T satuannya M per S dikali S atau sama dengan M nah untuk A itu satuannya M per S kuadrat nah karena A dikali T kuadrat maka M per S kuadrat dikali S kuadrat nah maka satuannya adalah M jadi maksudnya bahwa ini 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 nah ini V O T ini satuannya meter sama yang kiri jadi yang kanan sama dengan kiri yang setengah A T ini juga sama meter maka sama nah itu berarti rumusnya sudah benar nah ini nanti dicoba diturunkan sendiri seperti ini jadi harus bisa memvisualisasikan nanti sudah terbiasa untuk meneruskan nah ini contoh tadi serai GLP gerak lurus beraturan ini ada gerak lurus berubah beraturan dalam kondisi jatuh bebas namanya jatuh bebas itu jatuh nah maka poinnya nah ini ada postulat dari Bapak Galileo pada suatu lokasi tertun di bumi dengan titik tidak adanya hambatan udara jadi udaranya itu dianggap tidak mengganggu beda sama air kalau kita melempar sesuatu ke air kan jatuhnya agak lama itu disebut hambatan tapi kalau udara dianggap bebas hambatan atau kecil sekali hambatannya maka semua benda jatuh dengan percepatan konstan yang sama percepatan ini apa ya percepatan gravitasi jadi poinnya gerak jatuh bebas itu V0 nya 0 atau kecepatan awalnya 0 poinnya itu ini pakai itu tadi seperti contoh ini 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 contohnya Donny melempar bola ke bawah setinggi 36,7 tepat pada saat Yusuf tinggi 160 cm kecepatannya ini berapa jarak berapa jarak Yusuf dari kaki gedung tepat pada saat bola jatuh di tepat mengenai kepala Yusuf nah ini bisa dilihat maka A nya itu langsung pakai gravitasi V0 nya bola ini 0 jadi kalau namanya jatuh bebas itu V0 nya atau kecepatan awalnya 0 jarak tambuh bola adalah ini 160 cm ini tingginya Yusuf tadi atau 1,6 meter maka dia 30 meter jadi Y sama dengan ini berapa jarak Yusuf jarak lintasannya jadi seperti soal ini karena dia cuma nanya berapa jarak sekali lagi jarak maka kecepatannya Yusuf itu tidak dipakai tidak dikunakan jadi tidak perlu bingung seperti itu jadi sekali lagi menekankan bahwa gerak jatuh bebas itu V0 nya 0 itu saja poinnya poin yang penting jadi kadang kita membaca bacaan ini cerita dan lain-lain itu pusing nah kita hafalkan itu saja nah tabel ini itu untuk mengetahui percepatan gravitasi di masing-masing lokasi seperti di New York tingginya 0 0 ini dari permukaan laut jadinya sama itu G nya 9,803 tapi di San Francisco lebih tinggi 100 meter 9,80 Denver tingginya 1600 maka G nya 9,7 Pikes Peak 4300 dia turun jadi semakin tinggi dari bumi G nya turun walaupun tidak banyak ini kalau dipulatkan tetap 9,8 atau ada yang menggunakan 10 jadi kalau dia dibawa permukaan laut misalkan seperti Amsterdam G nya bisa lebih tinggi dari New York seperti itu tapi tetap kita pakai universal angkanya 9,8 jadi G ini kalau dipelajari teman-teman yang dipelajari dia fungsi dari jarak jari-jari bumi terhadap apa nanti itu ada itu bisa dilihat untuk menghitung tapi ini tidak perlu hanya untuk pengetahuan saja jadi kadang kita membaca sejarahnya satu-satu banyak ini kita pusing kita langsung cari poinnya seperti ini lalu gerak vertikal ke atas gerak vertikal ke atas ini dilempar kayak bula dilempar nanti pasti punya V0 atau kecepatan awal nah kalau tadi kan rumusnya ini kita lihat lagi rumusnya nah ini kita lihat lagi rumusnya nah ini diturunkan jadi ini jadi kalau kita melihat ini diturunkan X ini sama dengan X0 per VT nah VT-nya tadi durekan sama kayak di atas maksud kami V itu sama dengan kecepatan rata-rata tadi sehingga diperoleh 2.6 diperoleh diperoleh persamaan IT sama dengan V per V0 dibagi A jadi ini dibalik nah jadi ini kalau dilihat satuannya V sama dengan M per S A sama dengan M per S kwadrat nah maka satuannya adalah waktu jadi yang ini satuannya nanti adalah detik sebentar sebentar biar enggak bingung ini kan enggak nyambung 2.6 itu ini oh inilah ini 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 V per V0 sama V sama dengan V0 plus AT nah disini dilihat maka disini T sama dengan V sama dengan V0 plus AT nah ini diganti nah V0 nya dipindah ke V ini V sama dengan V0 plus AT V0 nya dipindah ke kiri lalu A nya tinggal dibagi atau dibagi A istilahnya nah maka T sama dengan V per V0 nah ini diganti di nah ketemulah ini persamaan V kuadrat atau kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 A delta X delta X ini posisi air diperkenalkan posisi awal nah jadilah persamaan ini nah jadi kita persamaannya dibahas satu-satu untuk tahu fungsinya apa tadi yang ini sudah tahu fungsinya ini tahu fungsinya ini tahu fungsinya yang ini baru tahu fungsinya penggunaan yang V kuadrat plus V 0 kuadrat ditambah 2 A X atau A delta X itu untuk ini jadi ini misalkan tadi untuk yang ini kan V kuadrat sama dengan V 0 kuadrat plus 2 A X min X 0 diganti A diganti dengan gravitasi sama yang ini juga semua jadi kalau membahas gerak jatuh bebas A diganti gravitasi nah karena tadi dikali X min X 0 karena ini ketinggian maka bisa diganti dengan Y dimana ini dianggap Y 0 atau X 0 ini dianggap X 2 atau Y 2 nah seperti ini jadi kalau ketinggian X nya diganti Y seperti itu aja sehingga didapatlah persamaan ini 2 G Y maka disini ini gerak vertikal ke atas ini sebagai persamaan tadi yang ini nah nomor 3 namun karena dia ke atas dia menjadi negatif kenapa karena gravitasi itu kan ke bawah nah dia dilempar ke atas dia melawan gravitasi maka dia minus nah persamaan menjadi V kuadrat sama dengan V 0 kuadrat per 2 eh min maaf min 2 G kalau yang awalnya kan V kuadrat sama dengan V 0 kuadrat plus 2 G Y nah ini dihitung disini fungsinya kenapa ini jadi 0 ini pada kondisi Y max jadi bola itu pada kecepatan ter maaf posisi tertinggi itu seolah-olah untuk sekian detik tadi untuk delta menegati 0 tadi itu berhenti seperti itu jadi pada ada berhenti sekian detik dia baru jatuh lagi jadi bola ini dilempar ke atas berhenti sekian detik baru jatuh itulah kenapa V2 nya atau V akhir pada Y max itu 0 jadi ini hanya berlaku untuk ketingan maksimum kalau disini apakah berlaku jawabannya tidak pakai rumus biasa maka Y max ini sama dengan V0 kuadrat per 2G nah dari sini nah ini pindah ke kanan dapatlah Y sama dengan ini seperti itu nah ini terus lama benar di udara ya tadi 2 kali T max T max itu mana ya ini T pada ketinggian maksimal jadi bola tadi kan dilempar ke atas nah di posisi tertinggi ini atau Y max itu dianggap T max terus dia akan jatuh lagi nah jatuh lagi dianggap waktunya sama naik sama turun sama kenapa karena pas naik itu dia mengalami percepatan atau perlambatan gravitasi karena naik kebawahannya percepatan gravitasi maka dianggap T C sama dengan 2 T max nah seperti ini jadi untuk T max tadi kita pakai persamaan ini pakai persamaan yang mana nah V sama dengan V0 per in GD jadi kalau yang ini sekali lagi kalau yang ini untuk mencari Y nya atau sebenarnya tadi untuk mencari S nya atau X nya tapi karena ini tinggi maka Y nya kita pakai persamaan ini nah lalu yang sekarang kita ingin mencari waktunya maka pakai yang mana makanya yang ini nah yang satu nah maka ini sama dengan V sama dengan V0 min GT sekali lagi dia minus karena dia melawan gravitasi nah ini ini pada titik Y max atau waktu maksimal itu sekali lagi kecepatan dia 0 jadi waktu disini dia seolah-olah sekian detik berhenti maka ini V sama dengan V0 min GT menjadi 0 sama dengan V0 min GT nah ini dirubah maka T sama dengan V0 per G nah atau waktu yang dibutuhkan untuk jatuh kembali ini dua kali T max nah jadi ini ya bisa pakai ini juga jadi sebenarnya selain bisa menggunakan ini kita juga boleh menggunakan ini nah tapi kalau menggunakan ini Y nya sudah tahu atau Y max nya diketahui seperti ini oke mudah-mudahan tidak bingung bisa dicoba latihan soalnya untuk memperdalam pengetahuan nah demikian nanti jika foto contoh soal atau silakan komen terima kasih atas waktunya dan perhatiannya ikhlas subscribe anda halal bagi kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih Terima kasih.